Intro Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Perempuan Ikut Melayani Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 8 ayat 2b dan 3 Yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari tujuh roh jahat Yohana, istri Guza Bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Seluruh karya dan pelayanan Tuhan Yesus bersama dengan para rasulnya Lebih banyak berhubungan dengan kaum laki-laki Tetapi hal ini bukan berarti bahwa kaum perempuan tidak terlibat Dan tidak mengambil bagian dalam karya dan pelayanan Yesus Keterlibatan kaum perempuan di dalam pelayanan Yesus Dapat kita baca dalam Injil pada hari ini Dikisahkan bahwa tidak lama sesudah mengajar orang banyak Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa Memberitakan Injil Kerajaan Allah Kedua belas muridnya bersama-sama dengan dia Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan Dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit Yaitu Maria yang disebut Magdalena Yang telah dibebaskan dari tujuh roh jahat Yohana, Istri Guza, Bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka Dari teks ini kita lihat bahwa keberadaan para perempuan ini jadi hal baru Dan sulit kita temukan dalam Injil Dan tentu saja penulis Injil ingin menampilkan kaum perempuan dengan tujuan Bahwa para perempuan memiliki peran penting dalam karya keselamatan Allah Saudara-saudari terkasih Keberadaan para perempuan dalam lingkaran kehidupan Yesus Bisa menimbulkan goncangan Sebab orang Israel memandang perempuan sebagai pelengkap Atau bahkan tidak dianggap kehadirannya Maka bisa kita pahami Mengapa pada saat Yesus memberi makan 5.000 orang Para perempuan dan anak-anak tidak dihitung Artinya perempuan tidak masuk dalam hitungan Tetapi Yesus memberi pemahaman baru kepada para murid Yang berasal dari latar belakang Yahudi Dimana budaya meninggikan atau mengutamakan laki-laki sangat kuat Dari sini kita bisa membaca Bahwa Yesus hendak memberi pesan kepada para murid Yang akan meneruskan karya Yesus Bahwa peran perempuan akan sangat penting Yesus tidak ingin akar muridnya termasuk kita kristiani Berendahkan atau menyempelekan peran kaum perempuan Sebab di mata Allah semua manusia sama martabat Dan terajatnya Tidak ada pandangan bahwa perempuan sumber dosa Semua manusia termasuk kamu laki-laki bisa menjadi sumber dosa Saudara saudari terkasih Para perempuan yang mengikuti dan melayani Yesus serta rombongannya Tentu saja didorong oleh kasih Allah yang telah mereka rasakan Hal ini dapat kita baca dari penjelasan singkat Injil Lukas Bahwa beberapa orang dari perempuan itu disebut Yesus dari roh-roh jahat dan berbagai penyakit Contoh Maria atau biasa disebut Magdalena Dia bertahun-tahun berada dalam cengkeraman setan Namun oleh kuasa Yesus Maria dibebaskan dari pengaruh roh jahat Dengan kata lain Sebagian dari perempuan ini mengalami kehidupan yang sangat buruk Karena dua sebab Pertama pengaruh agama Yahudi yang mereka anut Agama Yahudi tidak memungkinkan kaum perempuan berperan lebih besar dari laki-laki Baik dalam bidang sosial maupun agama Dengan demikian Ruang lingkup dan ruang gerak para perempuan pada masa itu Ibarat hidup dalam penjara Kedua Sakit atau penyakit yang mereka derita Dalam ajaran agama Yahudi Sakit dan penyakit dilihat sebagai kutukan atau akibat dosa Artinya orang yang tertimpa marah bahaya Penyakit atau sakit adalah orang berdosa Maka kita dapat membayangkan betapa tertekannya kehidupan para perempuan Dan dalam situasi inilah Kasih Yesus hadir Guna membebaskan kaum perempuan dari terbelegu Saudara-saudari terkasih Para perempuan yang mengikuti dan melayani Yesus dan rombongannya Tidak hanya mengorbankan waktu dan tenaga mereka Tetapi perempuan-perempuan itu juga melayani Yesus Dan orang banyak yang mengikuti Yesus dengan kekayaan yang mereka miliki Dari sini kita belajar Tentang totalitas dalam pelayanan Artinya dalam melayani Tuhan Kita tidak hanya dengan setengah hati dan asal-asalam Tetapi memberikan semua yang kita miliki Kadang ada umat Kristian yang berpikir Bahwa saya sudah menjadi anggota paduan suara di gereja Atau menjadi petugas kolektor Atau menjadi panitia pasca Karena itu saya tidak perlu memberi uang Untuk kegiatan gereja Atau membantu pewartaan Ini pemikiran yang keliru Memang disini harus ditekankan Bahwa kalau kita sendiri berada dalam kekurangan Maka hal itu tidak boleh dipaksakan Namun ada yang adeh dengan perilaku obat katolik dan Kristen Sebab kita bisa beli pulsa Atau beli rokok Bahkan sampai utang Tetapi kita tidak mau berusaha Untuk memberi derma atau kolektor Untuk itu mari kita belajar dari kaum perempuan Yang dikisahkan yang dikisahkan dalam Injil hari ini Apakah kita sudah melayani Yesus Dengan seluruh kemampuan Dan apa saja yang kita miliki Seperti para perempuan yang melayani Yesus Marilah kita berdoa Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kristus Engkau menunjukkan kasihmu kepada kami Termasuk kepada para perempuan Sehingga mendorong mereka melayani Engkau Dengan semua kemampuan dan kekayaan mereka Semoga kami pun terdorong untuk melayani Dan memberikan yang terbaik kepada Doa ini kami persembahkan Dalam nama Yesus Tuhan dan pengantara kami Amin Semoga kita semua Selalu dinaungi Dan dibimbing oleh berkat Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih